Di duga memberikan tanda suka atau like terhadap unggahan konten pornografi, like dari akun Twitter Polda Jambi membuat heboh karena menyukai konten Asusila. Heboh lantaran satu akun, at txdr berseragam, mengunggah cuitan gambar yang menunjukkan bahwa akun resmi Polda Jambi memberi tanda suka pada konten pornografi tersebut. Kasubdit Cybercrime di Trash Krimsus, Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram memastikan bahwa dugaan awal postingan tersebut adalah hasil editing. Hal ini diketahui setelah melakukan uji forensik ILE atau Error Level Analysis. Dari hasil pemeriksaan forensik itu, tampak jelas kontrasi warna atau manipulasi, seperti batas-batas gambar yang error. Saat ini, penyidik juga telah berkoordinasi dengan manajemen Twitter untuk memastikan history log atau aktivitas terakhir akun tersebut. Guna memastikan benar atau tidaknya akun tersebut memberi tanda suka pada postingan gambar Asusila itu. Jadi, untuk sementara ini, kita sudah melakukan berbagai langkah. Langkah pertama itu yang pasti sebelum menyimpulkan apa peristiwanya, admin sudah langsung melakukan riset pasport. dalam rangka untuk memastikan berjaga-jaga jika ada yang menguasai username password dari akun tersebut. Tapi, kalau dari segi perspektif cyber, bahwa pada saat admin melakukan riset pasport itu berarti username password itu masih dikuasai oleh admin, artinya tidak ada orang yang menguasai username password akun Kodajambi. Jadi, opsi bahwa akun Twitter Kodajambi di retas itu misalnya tipis kemungkinannya. Terus yang kemudian kedua, terkait postingan masalah like, itu juga kita sudah melakukan pemeriksaan. Tidak ada, kami temukan bahwa akun Kodajambi ini pernah melakukan like terhadap akun-akun yang berbau-bau Asusila. Terus kemudian, untuk masing-masing lagi, kita juga sudah meminta Twitter untuk memberikan data log aktivitas. Jadi, walaupun di unlike, misalnya memang adminnya melakukan dan kemudian melakukan unlike, itu akan ketahuan dari log aktivitas tersebut. Cuma, ini dalam hidup, kalau dalam permintaan itu minimal 24 jam. Paling cepat 24 jam kalau Twitter. Ini belum 24 jam, sampai 24 jam, tapi sampai sekarang belum ada. Nanti setelah ada dari log Twitter, bisa kita pastikan bahwa memang apakah itu melakukan like atau tidak seadmin. Namun perlu diketahui bahwa admin dari akun Twitter Kodajambi ini sedang cuti. Artinya dia sama cuti ini tidak melakukan kegiatan aktivitas kehumasan. Sehingga kami menilai tipis kemudiannya bahwa akun Kodajambi itu melakukan like. Tapi nanti lebih pastinya itu di log aktivitas akun. Nanti akan kami share setelah kami dapatkan log akun Twitter-nya. Kemudian yang terakhir, sementara kita belum bisa menyimpulkan, kami dari cyber bermisat untuk melakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan metode pemeriksaan error level analysis. Metode yang biasa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah gambar itu hasil editing atau tidak. Editing itu maksudnya apakah menggunakan gambar lain yang ditempelkan ke gambar yang lain, itu sangat cocok dengan menggunakan metode error level analysis karena tingkat kompresi dari dua gambar produk dari berbagai aplikasi yang berbeda itu akan terlihat dengan jelas. Tadi sudah saya perlihatkan bahwa hasil pemeriksaan itu pertama kuat dugaan bahwa itu hasil editing. Editing dikaitkan dengan tepi atau perbatasan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain itu jelas ada perbeda. Jadi fokusnya di perbatasan gambar kita melihat dan kemudian mungkin juga tata otak logo, segala macam ada yang tanjur cendung ke kiri, tidak rapi. Jelas ada upaya perbaikan dari pihak yang melakukan editing sehingga agar secara kasat mata terlihat dengan baik. Dan itu terlihat jejaknya dengan jelas bahwa itu upaya itu dilakukan dan sehingga bisa dikatakan 90% ini editing. Itu menempelkan gambar lagi ke dalam skin capture akun kode jam. Jika terbukti memang benar ini hasil editing, ada upaya untuk proses ke depan? Jadi pada prinsipnya karena ini akun sifat institusi, jadi kalau dari kami mematuhi dari Bapak-Bapak Presiden untuk tidak mengutamakan pemindahan. Karena dalam berbagai kasus yang ditangani kode jam, walaupun sifatnya pencemaran atau penghinaan itu, kita mematuhi bahwa untuk kita mengutamakan akan ada perdamaian untuk terlapor dan terlapor. Jadi kami pada prinsipnya hanya menyampaikan bahwa meskipun ada upaya menuduh bahwa Polri melakukan berbagai aktivitas yang kira-kira tidak etis dilakukan bagi seorang Bapak-Polri, namun kami hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak benar terjadi dan masalah proses hukurnya ya untuk sementara kami tidak lakukan. Sementara itu, Bram mengatakan pihaknya hanya mengklarifikasi dari hasil penyelidikan saja. Jika memang terbukti hasil editing, pihaknya tidak terlalu memperpanjang kasus tersebut, seperti memanggil pelaku, pihaknya hanya akan mengedepankan mediasi. Kontributor BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi.